Seorang wanita yang bekerja di sebuah toko kosmetik di kota seerang provinsi Banten, ditangkap polisi karena diduga mencuri uang dari perusahaan tempatnya bekerja. Diketahui, wanita tersebut berusia 27 tahun dan merupakan bagian dari bagian keuangan di toko tersebut. Polisi telah melakukan penyelidikan berdasarkan laporan pada tanggal 3 Januari lalu dan menemukan cukup bukti untuk memulai penyelidikan. Mereka juga mengumpulkan keterangan dari 9 saksi dan 15 barang bukti yang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut. Kapol Reserang, Kombes Polsofwan Hermanto menjelaskan bahwa wanita tersebut merupakan karyawan yang dipercaya oleh pemilik toko. Namun penyelidikan telah menyimpulkan bahwa ia telah mencuri uang perusahaan. Polisi telah mencoba memanggil terduga pelaku dua kali sebelumnya, tetapi ia tidak muncul. Sehingga akibatnya, polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 17 Februari 2024 lalu, dan wanita tersebut kemudian ditemukan di Desa Mekar Sari Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dan ditangkap pada tanggal 23 Februari 2024. Diketahui, motif dari terduga pelaku ini adalah untuk menggapai hidup mewah dan sering berlibur ke Bali. Dia mengakui bahwa ia telah mencuri uang sebesar Rp527.147.000 dengan cara memanipulasi data penjualan, sehingga perusahaannya pun menyadari telah kehilangan uang setelah melakukan audit, karena sebelumnya tidak pernah diaudit. Menurut Kapol Resofwan, wanita tersebut tidak memberitahu orang tuanya tentang pekerjaannya atau tindakannya yang menyembunyikan diri ini. Perusahaan awalnya melaporkan kerugian sebesar Rp1,3 miliar, tetapi setelah diaudit, kerugiannya ditemukan sebesar Rp527.147.000, sehingga dari kasus ini, wanita tersebut dijerat dengan pasal 374 KUHP yang mengatur pencurian dalam jabatan, dan dapat dihukum penjara hingga 5 tahun. Tadi kan kata polisi itu kerugian sampai Rp500, tapi kalau menurut itu berapa itu? Dari perhitungan diri sendiri. Kalau kemarin kita laporan di Rp1,3 miliar, laporan awal Rp1,3 ya? Iya. Itu pesehariannya gimana sih? Pesehariannya kan sebagai orang yang percayaan aku, jadi benar-benar orang yang percaya banget, semua aku terhadap diri, jadi untuk komunikasi dengan karyawan yang lain itu aku melewati juga, karena udah sahabatan dari umur mereka. Oh, udah teman itu? Iya, udah teman lama. Teman lama itu masuk kontak akunya juga gak lewat kerja atau apa, karena masukinnya berdasarkan teman-teman sahabatnya. Ada sempat kerekam CCTV atau apa? Setiap hari gitu? Kemarin sebagai bukti terakhir dia udah dinyatakan salah, tapi dia masih rusak ngambil uang dari raksasa. Jadi sebelumnya pernah diperingatkan? Enggak, pada hari itu kita kan sempat tanyakan, kita kekurangan uang segini, kira-kira ada yang mau hidup apa enggak, kita tanya semua karyawan. Jadi ketiganya enggak ada yang hidup. Dan kita ngajak CCTV ketemu oleh muda yang berlari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.